Hai semua, selamat datang di channel youtube aku, Megan Usantari Kita bikin cemilan dari kentang yuk Untuk resepnya, simak terus videonya ya Pertama, goreng kentangnya dengan api sedang Goreng sampai matang Jangan lupa, sesekali diaduk Dan ini sudah matang, angkat Kemudian, ini bisa langsung dihaluskan ya Untuk menghaluskannya, aku pakai cuper Ini bisa juga pakai ulekan Dan ini sudah halus Pindahkan ke dalam wadah Tambahkan tepung terigu Keju parut Garam Kaldu bubuk Dan juga aku tambahkan parsley Bisa juga gunakan seledri Aduk Aduk hingga semua tercampur Bisa juga diuleni menggunakan tangan ya Dan ini siap untuk dicetak Untuk mencetaknya Untuk mencetaknya, aku pakai sendok takar Ukuran 7,5 ml Supaya nanti bentuknya lebih seragam Dan menurut aku, kalau pakai sendok takar ini Lebih mudah ya, membulatkannya Ambil 1 sendok Kemudian, tekan-tekan seperti ini Ini cepat banget Proses membulatkannya Sisikan dulu Bulatkan sampai semuanya habis Dan ini jadi 27 ya Kemudian, siapkan tepung pelapisnya Ini untuk tepung basahnya Aku cuma pakai tepung terigu dan juga air aja Aku nggak tambahin bumbu lainnya Tuang airnya secara bertahap Supaya lebih mudah diaduknya Aku sudah siapkan tepung panir juga Masukkan bola kentangnya Kedalam tepung basah Setelah itu Baluri dengan tepung panir Dan ini hasilnya Sisikan dulu Lakukan sampai semuanya habis ya Dan ini Siap untuk digoreng Bisa juga di frozen Untuk cemilan di rumah Untuk bekas sekolah Ataupun ide jualan Ini bisa ya Masukkan ke dalam wadah Kemudian simpan ke dalam freezer Selanjutnya Aku mau goreng Bola-bola kentangnya Goreng dengan api sedang Jangan lupa Minyaknya dipanaskan dulu Setelah kuning keemasan Aduk Tunggu hingga matang Prosesnya ini nggak lama ya Angkat Angkat Kemudian tiriskan dulu Dan ini dia Bola-bola kentangnya Siap untuk disajikan Supaya lebih enak Tambahkan saus sambal Dan jangan lupa Tambahkan mayonaise juga Menurut aku ini cemilan yang mengenyangkan ya Bisa untuk mengganti nasi Dan ini Tekstur luarnya renyah Dalamnya lembut Ini enak banget Jangan lupa mencoba ya Terima kasih Sudah menonton videoku Jangan lupa Like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya